Beberapa jam setelah ledakan di sarinah media sosial diramaikan dengan dukungan dan ungkapan duka cita kepada warga Jakarta. Dalam waktu singkat, pesan bertagar Pray for Jakarta dan kami tidak takut menjadi trending topik di Twitter. Ucapan duka melalui pesan bertagar Pray for Jakarta dan tagar kami tidak takut dalam sekejap menjadi trending di media sosial seperti Twitter. Pesan tersebut berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk para tokoh terkenal dunia. Pesan bertagar Pray for Jakarta telah dikicaukan oleh lebih dari 76 ribu pengguna Twitter. Di balik ungkapan duka cita, mereka juga meminta warga Indonesia dan warga Jakarta khususnya agar dapat bangkit dari trauma akibat serangan kelompok radikal. Ya itu sebabnya juga diimbau kepada seluruh masyarakat mungkin ya untuk tidak memberikan reaksi atau menyebarkan... Menyebarkan berlebihan, menyebarkan foto-foto yang memang sepertinya kurang etis begitu ini diharapkan... Nanti akan menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan masyarakat ya. Betul sekali topik, jadi diharapkan juga masyarakat untuk tetap gar begitu ya, tenang dan juga tidak bereaksi yang terlalu berlebihan menghadapi kondisi seperti ini. Cuma waspada memang tetap harus kita prioritaskan begitu. Terima kasih.